Lu Parnoan Gak ada yang nanya, gak ada yang mikir, mikir sendiri Lu lupa, lu lupa Revive ini udah terbukti Sekarang udah banyak banget yang reach out yang seperti lo bilang Eh gue mau main dong di revive, gue main di revive itu udah satu Satu kata tentang revive, oke Beda dong, beda Halo semuanya, ketemu bersama gue Wiggy Biryawan di podcast yang bukan podcast juga sebenernya sih ya Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kali ini tentunya yang akan ada hubungannya dengan acara revive yang sudah sampai performa ke 5 Tepatnya tanggal 2, 5 Serba, 5 Oke gue kenalin dulu, di samping gue ada Ronjon ya Dan ada perwakilan dari Dancemull, ada Amka Dan ini yang paling penting Ada Vena dari HW Group Halo Oke Oke Vena, boleh ya mah gak loh diminum Ini cerai luar biasa kalau ada di backstage disini Andalan 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 ya, oke Gue sekarang temen-temen akan ngobrol sedikit sama Vena ya tentang sebenernya HW Group ini tuh udah ngapain aja dan udah berapa banyak outlet yang mereka punya Kita ngomongin dulu secara keseluruhan dulu ya Van, boleh jelasin dong, sebenernya HW Group ini itu fokus di bidang apa aja Karena gue ngeliat ada musik juga, sports juga Nanti pasti ada lagi yang lain nih, jangan-jangan apa, boleh gak jelasin HW Group sekarang sih lagi, kayak yang kalian tau HW Group itu ya entertainment Ini yang menarik nih, dari outlet kecil pertama kali kalau gak salah katanya dulu jualnya nasi goreng Nah ya bener Itu bener gak sih? Itu bener Dimana itu ya? Itu jualnya nasi goreng pertama Nah itu dimana ya? Kelapa Gading 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 Nah terus abis itu rame, terus abis itu ada, ini kan kalau gak salah ya, masukin entertain kayak live musican gitu Terus abis itu akhirnya jadi gede, jadi gede, jadilah outlet yang dulu kita tau Holy Wings, sekarang jadi HW Group Oke Nah sekarang outletnya sih udah ada sekitar 40 lebih 40 lebih satu Indonesia ya? Sambil di, eh iya di satu Indonesia Coba correct me if I'm wrong, kalau gak salah itu outletnya yang gue inget tuh, yang pasti ada The Way Super Club, ada Golden Tiger, ada Gold Dragon, Helen itself yang ada revivenya Terus juga ada Lifehouse yang baru kalau gak salah Terus dipik ada lagi itu yang keren banget tuh Phoenix 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 Gue kalahkan dimana-mana lagi ya? Ya itu... Kita ini aja, apa namanya? Apa namanya? Spill, 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 spill di mana aja? Bakal buka di luar negeri juga. Di luar negeri juga? Wah John, siap lah John. Nah maksudnya ya dengan banyaknya outlet yang menurut gue spektakuler banget ya, ininya explore-nya gitu ya, Yang gue mau nanya, apa yang akan membedakan ketika orang datang ke Gold Dragon, Golden Tiger, W Super Club, bahkan ada Atlas di Bali, ya kan? Ada Atlas Super Club juga gitu. Kira-kira yang membedakan apa, nuansuanya kah? Atau desain dari interiornya kah? Atau apanya tuh? Experience apa yang akan didapat sih kalau misalnya orang nih belum pernah datang ke KW Group, outlet, terus mereka datang, dar? Oke, pertama dari Helles dulu. Helles itu kalau misalkan kalian ngeliatin, itu interiornya itu masih yang kayu-kayu, masih yang jaman dulu. Organik ya? Iya, masih yang jaman dulu lah, pokoknya Fall 1 lah. Nah, terus abis itu di dalamnya juga internet, entertainnya itu lebih ke live music. Nah, terus abis itu naiklah kita ke Golden Dragon. Eh, ke Gold Dragon. Gold Dragon. Gold Dragon itu perpaduan ya? Perpaduan, tapi agak lebih modern kalau secara interiornya. Nah, terus abis itu di situ juga live music, tapi ada DJ-nya juga. Nah, abis itu kita ke Golden Tiger. Golden Tiger itu yang udah club jatuhnya. Itu cuma ada DJ-DJ doang, udah nggak ada live music-nya lagi. Full deh DJ. Nah, terus baru ke W Super Club. W Super Club itu sebenarnya sama kayak Golden Tiger, tapi dia lebih mewah lagi. Ada band-nya juga ya? Agak beda juga, ada beda juga. Nah, abis itu baru deh yang paling tinggi sekarang Edge Club. Oke. Yang menarik dari HW Group ini ya, menurut gue biasanya itu kalau misalnya club yang udah punya ciri khas tertentu tuh, dia pasti udah punya crowd yang pasti dan juga bisa dibilang apa ya, lingkaran music genre-nya tuh yang pasti gitu. Betul. Nah, makanya pernah nggak mendengar istilah ini? Eh, gila gue masukin nih, musiknya HW banget loh. Wah, sering sih kalau gitu. Iya kan? Jadi kan sebenarnya itu adalah hal yang sangat positif buat gue. Untuk seorang, apa ya, bukan seorang, sebuah tim yang membuat sebuah fenomena di mana club itu bisa mempunyai suatu aliran genre yang akhirnya keterima sama semua orang yang baik udah pernah sering datang ke HWG outlets atau nggak. Begitu masuk, mereka punya ciri khas tertentu dari musik-musik tertentu, orang ini HW banget, itu berarti kan udah jadi banget kan. Betul. Ya, jadi kalau bisa dibilang, menurut gue HWG ini adalah salah satu grup ya, grup, club bisa gue bilang, yang mempunyai kayak tolak ukur yang bener-bener pas sama pendengar yang ada di kotanya masing-masing. Betul, sejujur. Ya, karena jujur aja kalau misalnya lu datang ke kota mana, you name it lah, ada beberapa kota besar yang pasti selalu ada HWG outletsnya, kalau misalnya mereka nggak rame banget dan mereka selalu penuh full terus gitu, itu kan berarti kan music director lu bekerja dengan sangat baik. Betul, setuju. Cuman, ada cuman nih, cuman ada hal yang aneh ya, ketika misalnya lu sudah bener-bener di atas sebuah kesuksesan tertentu, untuk mencoba sesuatu yang di luar jalurnya, di luar jalur tuh dalam artian music policy, orang-orang yang datang, itu kok tiba-tiba ada kepikiran dari HWG event pengen buat satu acara yang bisa dibilang what's so called, we call sih underground sebenernya ya. Underground sih. Cuman sih sebenernya nggak underground-underground atau sayap kiri banget, cuman untuk sebuah company sebesar HWG ini, kok masih mau meluangkan untuk mencari sisi lain yang seharusnya ibaratnya gini lah. Gue udah naik mercy nih, ngapain juga gue harus naik mobil yang di bawah itu misalnya gitu. Ini kok mau mencoba ke arah sana? Itu gimana sih awalnya? Awalnya itu pertama kita kan udah ngeliat nih, perkembangan musik itu kan selalu berputar. Yes. Nah, yang dulu itu kan istilahnya underground itu pernah lah mencapai titik tertinggi, maksudnya kayak hype-nya banget gitu. Kita dari HWG mau merangkul ke arah sana, mau naikin lagi lah, mau revame lah istilahnya. Jadi itu sebenernya ada salah satu owner ya yang dari HWG, HW Group itu yang ngobrol sama gue waktu itu ya temen-temennya. Jadi kayak tiba-tiba kita duduk bareng gitu terus kita ngomongin sesuatu, yuk kita make something difference yuk apa ya kira-kira yang HWG ini belum punya gitu. Dari sisi event gitu. Gue ngeliat bahwa HWG ini sudah merambah kemana-mana yang menurut gue semuanya nggak ada kata field nih gitu. Nah, cuman memang si bapak ini tiba-tiba mengeluarkan satu ide, WING lu kan kenal banyak temen-temen yang musiknya bisa dibilang sidestream lah gitu ya. Gimana kalau misalnya kita memasukkan sidestream itu di grup kita atau di outlet kita? Is it gonna work or not gitu kan? Gue sangat yakin karena begitu ngeliat bapak ini idenya dari beliau, ngobrol sama gue, gue bilang, Wah, gue sih tertarik banget. Akhirnya terus gitu yuk kita coba aja ya gitu. Dan hasilnya adalah temen-temen boleh tepuk tangan nih dia semua. Taraaa! Luar biasa, iya. Karena jujur ya untuk membawa sebuah movement sayap kiri, maaf temen-temen ya mungkin kalimat gue nggak enak ya. Cuman gue nggak tau lagi bahasanya apa ya maksudnya kayak sidestream atau sayap kiri ke dunia yang mainstream itu biasanya ibarat minyak sama air. Nggak akan pernah bisa ketemu. Karena kolamnya sama. Tapi kebetulan kolamnya ini yang punya HWG grup ini dia punya ada kolam sendiri yang menurut gue itu represent dengan tempatnya. Helens. Ya betul. Terutama di Gunawarman, di Jaksel juga, masih kayu gitu. Jadi semua itu serba organik gitu. Nah kita memang tidak sementara ini belum mau untuk masuk ke outlet HWG yang udah super futuristik gitu. Karena emang underground is all about underground. It's all about people having fun. It's all about people gather in the same love of music gitu. Karena akhirnya gue pikir kayaknya kita bisa coba di sini. Kayak gitu. Sementara seperti itu ya. Dan gue pribadi gue mau makasih banget sama lu Fan dan tim juga yang selama ini udah mensupport. Dan supportnya tuh nggak main-main ya. Gue sama Anka ini dari Dance Pool kita sempet telepon-telepon cuma ngebahas soal waktu pas kalian bikin apa namanya box set. Kan dikirim tuh ke semuanya gitu. Itu kan jadi omongannya seneng banget. Karena ternyata eh HWG ini sangat serius untuk bikin apa ya nge-support acara yang seperti ini. Jadi sampai akhirnya kita sampai masuk volume 5 dan ternyata antusiasmenya lumayan besar banget untuk terutama untuk temen-temen yang punya komunitas di musik-musik tersebut. Oke sementara kita sampai situ dulu ya. Nah yang kedua kali ini kita akan ngobrol tentang karena kita udah masuk ke skena dimana ngomongin underground. Kita waktu itu mikir bahwa gue menawarkan ke HWG ke Bapak juga gimana kalo kita gandeng satu komunitas yang emang isinya tuh semuanya udah kojonya lah kalo di sayap kiri. Ya mari kita sambut ketumnya dulu. Hahaha Bersambung. 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 Bukan ketumnya sih. Lebih koordinator aja. Koordinator. 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 Oke. Kita geser dulu ya. Dari outlet dan kita udah ngebahas dan kalian juga udah tau nih kurang lebih HWG ini semesif dan seraksa apa. Kok mau bikin sebuah acara yang akhirnya Anka masuk waktu itu sama gue juga sama beberapa temen dance pool untuk yuk kita coba jalanin gitu. Karena memang kalo kita, sorry kan sebelum masuk ya gue kasih tau dulu. Kalo kita nih mau masuk ke sebuah event dimana venue nya kita udah tau bahwa venue tersebut itu bukan venue sidestream. Mau siapapun yang main jujur kita males ya gak? Misalnya tiba-tiba nih oh yang main semuanya bahasanya apa ya. Ya kiri gitu ya. Sorry nih ini. Kadang-kadang ada temen-temen yang gak suka sih kalo ngomong kiri gitu ya. Cuman gue ngomong gampang aja lah ya maaf ya. Kiri gitu tapi di tempatnya misalnya di tempat kayak kalian gitu. Pasti kayak lah paling 15 menit diusir. Gak ada yang ngerti gitu kan. Nah tapi akhirnya gue ngobrol sama Anka Kak gue yakin banget karena ini salah satu dari owner nya Bapak ini dia udah. Tekad banget untuk mencoba beberapa series ke depan gitu. Dan gue bilang kapan lagi ibaratnya ini dari laut yang sebelah kanan ketemu sama laut sebelah kiri. Nih gue bilang ini ada yang mau fasilitasi bisa gagal bisa juga berhasil banget. Kita coba aja dulu. Dateng lah Anka dan akhirnya dia membawahi dance pool yang gue mau nanya sekarang sama lu Kak. Dance pool itu apa sih Kak? Oke. Dance pool itu sendiri sebetulnya adalah satu bentuk komunitas. yang isinya itu adalah alumni-alumni dari SMA Panglodi Luhur Jakarta. Jadi kita satu alma mater sebetulnya. Yang kebetulan kita punya hobi yang sama itu punya interest di dunia electronic music. electronic music ya. Jadi gak ada underground, underground intinya electronic music. Electronic music ya. Dan disitu ada yang memang dari dulu ada yang menjadi DJ, ada yang menjadi produser, ada yang menjadi cuman party goresnya doang gitu. Kita ngumpul. Nah, sejarah kita sebetulnya udah lama sih. Karena memang kita ibaratnya kan dari yang tua sampai yang muda kita party bareng. Mungkin boleh dikasih tau juga kali ya ke temen-temen yang nonton dance pool itu yang walaupun dari alma mater SMA kita. Cuman itu siapa aja sih yang kira-kira orang tau ada di dalamnya? Oke. Jadi dance pool sendiri itu mungkin kalau dihitung anggotanya ini sekarang udah sekitar 100 lah. 100 orangan tapi yang aktif yang mungkin yang DJ sendiri yang punya talent itu ada 30-an. Nah dari 30-an itu yang mungkin high profile itu yang satu ya gue sebut itu Riri. Dari Riri Mestika itu legend lah. Itu senior kita semua. Kedua ada Hogi, Hogi Wiriono. Nah itu salah satu ikonnya underground lah. Dia tuh kolektifnya Hogi ini Future 10 tuh memang legend lah di Jakarta untuk scene skena ini ya. Disitu lagi ada Lowing, ada Gua, ada Hiskia, ada Dipa Barus, ada Merdi di Korea. Terus siapa lagi? Ada banyak banget gitu kan. Dan itu baru dari scene yang orang familiar. Kita belum ngomong lagi scene-scene yang lain misalnya kayak di drum and bass pun juga ada gitu kan. Jadi ya begitu kan. Karena dan dari kumpulan komunitas ini yang kenapa dance pool tuh agak mudah bergerak. Karena sebetulnya ya mereka ini kan punya kolektif sendiri-sendiri sebetulnya. Gitu jadi kita gampang mudah untuk reach out mereka yang kayak kolektif ini kolektif ini ayo kita bikin apa nama. Makanya dari waktu pada saat lo ngajak pertama kali PR banget tuh ya Wink. PR banget tuh kita mikirnya ya. Kita lumayan PR karena pertama kali pas kita datang ke Hellance aja itu kan bentukannya waktu itu tarikannya kan emang Hellance aja gitu. Yang volume pertama kalau gak salah justru yang main yang gede-gede Hogi Amariri itu masih di belakang di jibutnya ya. Iya masih di belakang. Iya waktu itu gue ngobrol sama Anka kak gue pas kita cek sound yang kedua kalau gak salah. Kedua gak sih Yud? Kedua, kedua bener. Kedua ya pertama kali yang tarik ke depan tuh ya. Agak maju dikit. Gue tuh ngerasa bahwa underground is not should be any barrier antara crowd sama DJ gitu. Jadi bukan hanya boiler room aja sih sebenernya banyak banget sekarang yang kayak James Hype di London tuh semua tuh udah jadi satu. Emang bedanya itunya mereka emang udah didesain seperti itu gitu. Jadi kayaknya dan itu yang mau kita buat gitu. Jadi kayak gak ada batasnya lagi antara DJ sama crowd. Dia bisa megang kita gitu. Dan kita juga bisa seru gitu. Jadi kayak ring gue tau gak sih? Bisa matiin alat. 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 Bisa matiin. Tapi kalo matiin. Tapi kalo matiin gitu kalo menurut gue sebenernya underground itu emang itu yang dicari tau gak sih? Iya. Ternyata gitu ngomong ngaco gitu kan. Woy anjing siapa ini matiin. Karena kalo misalnya boleh gue utamain. Sebetulnya gini kalo gue pribadi nih. Kan ada yang bilang udah sayap kiri, sayap kanan gitu kan. Kita harus tau loh sayap kiri ini kan sebetulnya diambil dari sebetulnya kan dia diambil dari bahasa Inggris ya. Kalo disana dibilang kan left field. Left field ya kan. Ini left field. Ingatnya pentingnya. Jadi kalo luar ini dibilangkan left field. Di kita jadi bahasanya jadi sayap kiri. Nah tapi gue pribadi pun sebetulnya gue sendiri itu tidak melihat itu sebagai wah ini mainstream ini underground sebetulnya gak disitu sih menurut gue. Karena menurut gue kalo bagi gue, gue nge-DJ gitu gue main, gue punya hobi disitu. Yang gue liat tuh adalah lu main di Bikrum atau gak? Gitu kan. Nah kalo Bikrum seperti itu yang lu bilang bahwa Bikrum itu kan sebetulnya versi mini dari festival nih. Dibikin di dalam satu indoor club. Makanya gede. DJnya juga menjadi focal point gitu kan. Kalo underground itu gak. Underground itu yang orang-orang ambil underground itu sebetulnya kan adalah counter culture dari si Bikrum. Bahwa satu venue paling 200-300 orang dimana juga DJnya ada di tengah-tengah jadi satu. Nah itu yang akhirnya mungkin berkembang. Orang lebih mengenalnya lebih mudah menyebutkan itu scene-nya underground. Menurut gue sih itu ya. Ya setuju-setuju gitu. Makanya kalo kita liat dari sini ya. Dari poster-poser yang udah ada di belakang anda semua asik. Thanks. Kita udah dari volume satu ada gue, Foggy, Riri, Anka juga sama Simon. Beatnik sama Patterns. Terus yang kedua. Yang kedua itu ada Renault, Toshi, Lo sama kita guest-nya Sarah Louis. Ya itu udah ada tiga community juga tuh. Terus yang keempat. Sorry ketiga. Yang ketiga. Nah ini seru nih. Ada Merdi, Tripo, sama Givan. Waktu itu Tripo sih gila sih men. Itu salah satu energi yang so far ya pas gue nonton di revive sih Tripo tuh gokil. Semuanya oke. Cuman Tripo taste gue aja sih gitu. Nah terus ke empat. Ke empat gak usah dibaca lah ya. Langsung langsung. Ada orangnya ntar GR. Ada orangnya ntar GR. Oke ini dia. Ini Tripo ke empat sebenernya menurut gue paling spesial ya. Karena ada Hisky juga, ada Danti dan Ronjon. Nah sekarang gue mau ngebahas Ronjon. Ini rada panjang loh Ronjon nih. Jangan panjang. Tapi tau gak sih loh temen-temen. Ronjon ini udah, it's been like so many years gak pernah mainin lagi Ronjon as a Ronjon yang kita tau zaman dulu. Cuman anak-anak zaman sekarang tau Ronjon tuh gak kayak zaman dulu gitu. Karena Ronjon ini salah satu produk DJ Lawas yang akhirnya dia mengganti jenrenya. Dia mencoba untuk mencari sisi mainstreamnya dia dimana gitu. Kan orang-orang jujur aja kan luck itu kan beda-beda ya. Maksudnya bisa aja sebenernya kayak dari dulu lu mainnya bagus tapi ternyata pecahnya pas kapan. Dan kayak gue misalnya punya program BOH itu ternyata pecahnya pas pandemi. We never know, iya kan. Tuhan berbicara ini suka beda-beda gitu. Nah Ronjon pun berpindah dari, nih nih gue harus kasih tau dulu nih. Dia ini menang the best progressive DJ of the year tahun berapa? 2016. 2016 ya? 2016 ya? 2016 ya? 2016 di Paranoia kalau gak salah. Intinya seperti itu. Nah Ronjon itu tahun 2016, itu 2012 sampai 2016, one of the most wanted DJ in progressive style. Jadi kalau ada rave, party atau dimana Ronjon tuh pasti jadi peak hour untuk main progressive nya. Sampai tiba-tiba pandemi. Nah pas dia masuk sini akhirnya dia mengambil jalan lain. yang ternyata tersebut tuh gue harus akui, dia bikin beberapa lagu versi, ini maaf ya saya ngomong ya. Versi Beca yang sekarang udah disebutnya apa? Indobounce. Indobounce. Bahkan sampai ada resmi dikeluarkan sama artis yang... Siapa namanya artisnya? Jay-Z. Jay-Z? Jay-Z Hip Hop bukan? Oh Jay-Z Hip Hop kan? Dia udah kaya banget kan? Pokoknya sampai di Meksiko ya? Apa Spian itu ya? Miami. Miami ya di Miami, di Miami dimainkan sama itu dengan ada original klipnya dari mereka juga. So sekali lagi, you go man. Thank you. Keren. Nah disini yang gue sedikit mau sedikit ngobrol, yang mungkin juga nanti akan ada pasti, akan ada hubungan sama Revive adalah Ronjon ini termasuk orang yang apa yang bisa dibilang, garis keras banget sama progressive house. Begitu dia masuk ke Indobounce, itu membuat gue dan seluruh temen-temen gue tuh kayak, Hah? Gitu. Kenapa dia jadi gini gitu? Kenapa dia jadi gini tuh bukan berarti gue bilang kenapa dia jadi jelek, enggak. Kenapa dia nyebrang banget posisinya gitu. Keluar dari comfort zone ya? Karena dia, dia nih salah satu DJ yang paling idealis yang gue kenal. Kalo progresif, progresif. Mentok progressive trends. Gak pernah kemana-mana. Gak pernah kemana-mana. Gak pernah kemana-mana. Gak pernah kemana-mana sampe all the sudden. Hampir semua di setiap story orang gitu kalo gue liat semua lagunya dia yang pacangan, ataupun ada beberapa lagi yang ngeditannya dia itu udah dipake dimana-mana. Nah disitu sebenernya gue mau nanya sama Ronjon nih. Oke. Apa yang ngebuat tiba-tiba lu bisa, udah deh I had enough at progressive house atau apa, gue mau coba ke alurnya kesini. Itu yang gue sampe sekarang gue mau nanya nih. Oke oke oke. Dan akhirnya lu ditunggu-tunggu banget lagi untuk menjadi Ronjon yang balik ke jaman dulu main di revive volume 4. Nah ini kenapa, ceritain dikit Jon. Kenapa lu bisa tiba-tiba kesana gitu. Satu-satu dulu yang volume 4 dulu kali ya. Boleh-boleh. Kenapa bisa main ke, kan sekarang kan lu sebenernya lagi branding untuk mainstreamnya kan, komersilnya kan. Terus ada tawaran yang revive-nya ini tadi sebenernya sih rada, ini gimana nih. Ini kan lagi branding yang komersilnya kan. Tiba-tiba lu kesini. Tiba-tiba kok main lagi kayak gini, jadi kayak gak ini. Oh lu sempet rada rada tegang? Bukan rada tegang, rada gimana nih maksudnya. Ntar orang rancu kan, ini sebenernya mau main apa sih nih orang nih gitu loh. Oke paham, paham. Cuman bukannya sebenernya lu gampang tinggal bilang bahwa sebenernya asli gue tuh yang di revive loh. Sisanya sih gue akan tetep gitu lagi gitu. Tetep susah ya menurut lu? Tetep susah sih. Emang ada hubungan sama lu? Ngapain Jon main kayak gitu lagi gitu? Oh yang In The Bounce ini? Ah bukan In The Bounce, anak-anak In The Bounce. Ngapain lu main prok lagi gitu? Oh enggak, enggak, enggak. Justru malah mereka pengen banyak yang nunggu juga sih. Dengan set yang progresif yang... Sandainya apa? Lu parnoan. Agak ada yang nanya. Gak ada yang mikir, mikir sendiri. Benung lu pak, benung lu pak. Parno kagak ada dia sendiri mikirnya kayak gitu. Enggak lah Jon. Enggak, masalahnya kalau menurut gue pemikiran seperti itu sih menurut gue seharusnya gak ada ya. Karena emang semua orang tuh volume 4 itu nungguin lu tuh banyak banget. Banyak banget. Emang yang baik yang kangen sih sebenernya. Kangen set yang progresifnya sih. Iya, gue kangen banget. Parah. Dan maksud gue, gimana rasanya lagi seru-serunya main terus mati. Ini salah satu ya. Itu tiap volume pasti mati? Iya, iya. Tiap volume pasti ada yang mati. Oh jangan-jangan kayaknya kabelnya gak suka lu main prok. Saya mau indobounce. Mati, 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 mati. Oh iya, iya, iya. Saya mau pacarnya. Kalau mati sih ya biasa ya kalau underground gitu sih. Mau mati mau apa kenapa-napa biasa banget sih. Tapi apa yang lu rasa setelah lu main di revive 4 kemarin? Gila sih, gue bilang. Seru parah sih, seru parah. Itu flashback jaman gue dulu banget sih kayak gitu sih sebenernya. Flashback lagi gitu. Seru banget. Jadi apa? Touching sama krautnya itu loh. Ini adalah menurut gue ya teman-teman ya. Salah satu contoh kasus ya bisa gue bilangin. Bukan kasus ya, kasus negatif banget ya. Satu contoh apa ya? Kejadian lah. Satu... Momen-momen. Satu momen ya dimana kalau menurut gue kalau lu punya pikiran bahwa Wah gue sekarang mainnya udah komersil banget atau main apa gimana gitu. Tapi someday terus dari dance pool ada yang hubungin lu untuk main di revive. Itu sebenernya lu gak usah takut kayak wah nanti orang nilainya apa segala macem. Justru yang kita sebut alter ego music itu tiap orang pasti kan punya. Kecuali memang yang fokus di idealis, di idealis-idealis terus itu juga tetep kita undang. Boleh gue tambahin gak kalau yang satu ini? Contoh yang paling case itu Ronjon udah kelihatan gitu kan. Memang kita konsepnya disitu adalah memang kita mau tarik alter ego loh sebetulnya yang kita main. Yang kita undang main di revive. Selain Ronjon yang paling kemarin orang juga kaget, Merdi kan? Merdi tuh sekarang semua orang tau dia di Korea dan dengan di Korea dia dengan lagunya. Di revive di dance pool dia mainnya tech house. Sampai kita suka bercanda ini branding baru Mertek. Bukan dari di Korea lagi namanya Mertek nih dia. Apa Mertek? Mertek nih kita bilangnya gitu oh Mertek bukan dari di Korea gitu. Nah memang itu yang kita mau pancing sebetulnya. Ya jadi bener lo gue setuju banget kalau emang ada talent kita bisa reach out itu segala macem. Karena sebetulnya memang kita disini kan sifatnya menjadi kurator aja gitu. Kayak kurator dan kita juga ibaratnya mau ngasih liat gitu bahwa kayak eh ini ada experience yang coba deh. Ini seru loh gitu lah intinya kesana sih. Gue kemarin baru ngobrol sama salah satu kakak Ipar gue sih. Dia salah satu owner bar-bar sama holding company satu grup yang gue bisa bilangin di Jakarta Selatan. Dia juga ada hotel dua di Senopati sama di Kemang. Mau jadi ketawan. Kakak Ipar gue ini tuh sangat bisnismen jaksa lah gitu. Jadi pemikirannya dia memang how to get profit. Cuman kayaknya profit gak gede-gede amet gak apa-apa yang penting sayap kirinya tuh berjalan terus gitu. Nah cuman pas gue ngobrol sama dia terus dia cuman bilang sama gue bahwa ini yang menjadi masalah sekarang ini adalah skena musik-musik seperti itu tuh akhirnya ketiban sama ini gue buka aja ya. Ini ketiban. Sorry yang ngomong bukan deh ini temennya dia yang ngomong. Kebetulan ada dia. Pokoknya musik ini jadi ketiban ketika semua Senopati ragunya akhirnya rata-rata jadi HW juga. HWG. Karena kan jujur aja baru meter untuk outlet sebesar itu di Indonesia yang megang untuk musik komersil. Komersilnya ya gue bisa bilang gitu ya. Itu kan HWG. HW Group. Jadi yang kecil-kecil ini untuk mengejar target penjualan akhirnya mereka mau gak mau mencampur adukan itu di tempat itu. Nah itu tuh tempat itu tuh semakin kecil padahal sebenernya menurut gue ini adalah sebuah sebuah kemunduran aja ya. Karena mereka takut aja harusnya tetep stay aja gitu. Nah jadi semakin dikit nih beberapa tempat yang menginjinkan untuk kayak main kayak gitu. Kalaupun ada juga klubnya tuh bar nya gak gede lah. Paling 90 orang. 100 orang. Kalau lu kan banyak hidden gem di Senopati yang bar-barnya kayak bar Jepang tanggal yang cuma kecil-kecil gitu kan. Nah maksud gue kalau misalnya kita bisa konsisten dengan mempertahankan Revive ini. Gue rasa kalaupun juga nanti tiba-tiba kita gak pernah tau ya bapak kita ujuk-ujuk mengedaikan tempatnya atau apa. Yang masih tetep underground juga. Itu gue rasa semua talent-talent yang ada di Jakarta gitu ya. Jangan di Jakarta deh bahkan Bandung, Jogja pun juga udah sempet nanya. Kayak masih aku bisa main di Revive. Ya maksudnya mereka pengen ada pembuktian mereka bisa main di klub yang lebih proper gitu. Ketimbang balik lagi kesitu-kesitu lagi. Gue cuman ngerasa bahwa memang gak pernah ada tempat yang mensupport temen-temen ya bisa dibilang sidestream untuk merasakan yang lebih grande dikit aja gitu. Cuman memang kerasnya gue, batunya gue, gue bilang sama Anka. Gue pengen masih tetep di Highlands Gunawarman dulu. Karena itu paling strategis masih di Jaksel. Terus juga tempat yang gak terlalu gede. Kalau itu orang udah mulai masuknya rada susah tuh. Itu kan enak tuh. Karena itu yang pengen gue bikin dulu vibesnya untuk dapetin gitu. Daripada sekali gede tapi intunya kecil gitu menurut gue kurang asik gitu. Nah sekarang gue balik lagi mau nanyanya sama Anka deh. Kalau misalnya revive ini menurut lo movement yang berhasil kerjasama antara AB Group dengan dance pool. Lo ada kepikiran gak? Kan itu kan serial event. Kalau nanti kita bahas nih. Kalau gue pribadi sih sebenernya harus ada gongnya nih nanti. Misalnya ulang tahun atau apa. Sesuatu yang gak cuman kayak gitu doang gitu. Oh iya setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Gue rasa sih kayak gitu. Iya. Jadi kan revive itu memang apa ya. Seperti yang kita rencanakan di awal bahwa ini kan kita mau taste case kan sebetulnya. Yang pertama kita gak nyangka sebetulnya. Bahkan sampai kita bisa duduk bareng disini kita mau besok mau bikin yang kelima tuh. Gue kayak yang semua anak dance pool tuh kayak gak percaya gitu kayak. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa ya gitu kan. Dan dari satu gue jalanin sampai yang kelima sih gue. Jujur sih gue salut banget sama tim HWG. Gokil. Gue ketip tangan dulu sih. Semuanya. Dan itu kayak chemistry nya dapet aja antara anak dance pool dengan HWG. Yang which is ternyata bisa kok gitu. Kita jalanin gitu kan. Memang konsepnya itu memang agak sulit. Kadang-kadang ya itu yang gue bilang minyak sama air ya. Kita bikin seperti itu. Gue selalu cuman remind aja. Gue bilang bahwa ada dua nih. Kalau mau dilihat revive ini berhasil apa enggak. Kalau dari versinya anak-anak dance pool yang pertama. Satu revive ini udah terbukti. Sekarang udah banyak banget yang reach out yang seperti lo bilang. Eh gue mau main dong di revive. Gue mau main di revive. Itu udah satu. Itu udah bukti bahwa. Oh ini idenya berhasil. Memancing si orang-orang ini untuk keluar. Dan lo udah berapa demo yang dikirim ke Lo Wing. Katanya udah banyak banget yang sampai lo sendiri. Banyak yang gara-gara waktu gue diipul. Di Prambors ya. Iya kan. Nah terus kalau yang kedua. Lo percaya apa enggak percaya. Mungkin lo udah ngerasain juga kan. Konsep revive ini udah mulai ditiru kan. Sama Outtrip. Oh iya. Itu yang rada-rada loh 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 gitu. Ya kita enggak bisa sebut di sini ya. Cuman gue mangga tiba-tiba. Waktu itu dalam satu minggu ngeliat. Drek gitu. Eh ini semua yang. Konsep musik kayak gini. Kayak gini gitu ya. Tapi maksudnya gak apa-apa guys. Thank you banget. Maksudnya berhasil kan. Ya berarti berhasil. Berarti kan secara gak langsung menurut gue. Revive ini. Kolaborasi antara HW Group dan juga Dance Bull. Berhasil mengangkat itu gitu. Karena lucunya. Beberapa klub yang tidak biasa mainin itu. Kok berani mainin itu gitu. Cuman ya. Gue sih gak tau tuh. Works apa enggak ya. Ya. Karena kan beda ketika. Misalnya kita bikinnya kan pake hati nih kita nih sekarang. Makanya kan. Pake hati. Kita kan selalu ngomong sama tim HW Group juga bahwa. Menurut kita nih kayak gini. Bagusnya seperti apa. Terus juga tim HW juga sangat serius. Yang kemarin tuh bikin apa namanya. PR package. Iya box setnya segala macem. Itu kan menurut gue serius banget. Cuman. Kalo. Ini semua yang udah pernah main-main di tempat lain. Yang cuman sekedar cuman dibayar untuk main. Ya emang. Itu juga dibayar juga sama kita. Cuman. Gue rasa akan beda deh. Karena. Di Dance Bull and Revive ini. Kita kurasinya tuh bener-bener. Ini kita coba harus ini, ini, ini gitu. Gak sembarang yang. Kita. Wah rasanya ini kayaknya namanya gede ini atau apa gitu. Itu kita gak gak kayak gitu sih. Karena bener-bener di dalam Dance Bull sendirian sih. Yang kita sebagai kurator. Ya itu kan ada tadi kan. Ada yang nama-nama yang memang kayak ada disitu. Ada nama-nama. Ada Rike, Riri, Merdiho gitu ya. Kayak dari semua genre tuh ada gitu. Kayak bener-bener kita yang kayak. Nentuin satu nama tuh bener-bener dipikirnya kayak. Jangan salah nih. Jangan salah nih. Terus line up-nya pun disusunnya seperti apa gitu kan. Itu memang. Jangan sampai zong aja kan. Harus bener-bener. Makanya ini yang kelima nih. Nah ini yang harus juga hadir nih. Kok ketawa-ketawa. Ini juga kita kurasi juga gak banyak loh. Misalnya kita yang di lima kan ada Christian Bun Bun. Nama stage name-nya Bun Bun ya. Terus ada Ritwan. Ada sama Ryo Dewanto. Gak banyak orang tau Ryo Dewanto tuh gak di sini loh. Iya emang. Disitulah makanya kita. Dan secara musikalitas pun mereka sangat bagus. Kayak itu yang kita mau expose gitu. Untuk kita angkat. Oke. Lanjut lagi nih. Yang masih menarik mau gue bahas nih. John. Lo ngeliat skena sekarang ini kan. Di Jakarta sendiri kan kalau menurut gue. Secara skena secara umum. Global itu. Kebagi. Ada tiga genre yang lagi naik sekarang. Amapiano. Iya kan ada Amapiano. Terus juga Hip Hop sama RnB. Kadang-kadang nyambungnya ke Amapiano juga. Terus udah gitu. Ada grup. B.O.H. Yang emang masih setia dengan lagu itu. Tapi kan gue ngerasa itu. Itu movement nostalgic aja ya. Untuk seru-seruan. Nah yang terbaru. Ter-fresh ini. Menurut gue. Adalah. Indobounce. Indobounce. Which is lo. Lo dipackage juga kan. Oke. Ya. Itu. Kalau menurut lo. Apakah ini. Adalah. Kalau jaman dulu kan. Ada era trends tuh. RDPT ya kan. Terus ada era. Apa ya. Naruh. Apa. Eranya naruh. Progresif. Ya gitu kan. Kalau dulu kan pernah ama DJ. Kalau ini kan. Dulu kan ada EDM. Oh jaman. Jaman festival musik yang liancol kan main stage nya kan EDM banget tuh. EDM semua. Terus apa. Melbourne Bounce banget tuh. Tn. 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 Nah sekarang kan memasuki satu era yang dimana gak bisa kita tipung kiri. Indobounce ini merajai dimana-mana. Hampir semua lagunya Ronjon pasti semua klub di Indonesia tuh main yang sekarang. Dan bukan cuman Ragui Ronjon tapi lagu. Dia as a whole package nya gitu. Lo melihat fenomena ini akan seperti apa. Kedepan. Kedepannya ya oke. Akankah berputar lagi. Oke kalau untuk berputar sih pasti ya. Tapi kayaknya akan terus bertahan sih sebenernya sih. Hingga Bounce ini. Soalnya gampang diterima dimana-mana sebenernya. Iya. Di daerah. Di Jakarta. Masih gampang sebenernya. What is the difference between Indobounce and Breakbeat? Breakbeat ya Pak. Or Dirty Dutch. Dirty Dutch ya. Beda sih sebenernya kita nih. Ngumpulin musiknya tuh yang masa kini sebenernya sih. Indobounce tuh ada hip hop nya. Kita breaks. Kita kasih breaks gitu. Lebih modern lah sebenernya. Sering ada juga unsur-unsur kayak perkasif-perkasif gitu ya. Sering ada tribal-tribal nya. Ada juga terus ada. Nyampur lah sebenernya dicampur sih. Dikemas jadi satu sih sebenernya. Jadi modern aja. Apa sih yang gak buat kemarin orang-orang di Jakarta heboh pada anti sama Indobounce ini? Anti sama Indobounce tuh sebenernya ya. Mereka gak mau nerima musik. Musik gini sih sebenernya sih. Makanya mereka anti kan. Jadi dibilangnya. Apa dibilangnya apa kurang apa? Yang lu denger apa sih? Ya kalau yang gue denger ya kita tau semua lah ya. Ya maksudnya. Ada satu kalimat kasar cuman gue gak kayaknya gak oke sih untuk gue ucapin disini bahwa ada yang mengejek lah. Mengejek bahwa kenapa kok malah musik ini yang naik di negara kita. Mundur mereka bilangnya mundur. Mundur iya mundur. Sebenernya makanya tadi kenapa mungkin dibilang mundur karena balik lagi kayak campuran Dirty Dutch sama Great Beat gitu kan. Menurut lu kenapa tuh? Mundur ya. Kalau mundur sih enggak sih ya. Gue bilang lebih maju sih. Soalnya ini movement lah sebenernya. Movement dari anak-anak yang banyak kan. Package ini sebenernya kan movement kan. Mereka tuh produser-produser dikumpulin jadi satu ya udah dengan jenisnya beda-beda gitu jadi satu dan jadi trendsetter malah sekarang sebenernya. Kalau gue pribadi ya kalau gue boleh jawab sama pendapat gue. Kalau menurut gue sebenernya bukan masalah mundur ya mungkin temen-temen ya. Kalau pandangan pribadi gue adalah ketika DJ karaoke masuk ketika DJ Koplo masuk cuman pake Spotify satu mixer kagak ada si DJ nya. Terus terserah siapa yang mau nyanyi terus mereka karaokean sendiri aja. Jadi kalau menurut gue sekarang karena pernah juga dari komunitas Bandung nih temen-temen yang waktu itu ngebahas tentang dia datang ke Revive ada satu anak Bandung. Dia bilang, Kang gue kemarin bikin thread dan jadi besar di Bandung katanya. Gara-gara kok DJ karaoke dibayar lebih mahal daripada DJ yang benar gitu. Ini bukan ngomongin indobalance ya. Ini lebih kayak dia kan karaoke cuman tinggal pasang-pasang aja kok dia V nya lebih gede daripada gue yang emang nge-DJ bener-bener nge-DJ gitu. Temen-temennya kalau menurut gue sih jawabannya simpel sih. Orang yang dateng itu udah lebih pengen terhibur aja. Dia gak pengen tau juga lu teknik nge-DJ nya sejago James Hype atau apa gitu. Jadi mereka gak akan ngeliatin juga. Mereka pengen terhibur. Mereka pengen apa yang mereka suka diputar. Dan buat mereka juga kayaknya gue udah pengen duit pengen denger sesuatu yang gue suka gitu. Nah gue rasa kayaknya hal-hal seperti itu kita juga harus udah mulai menyadari sih. Karena kalau misalnya semuanya dipakam semuanya harus seberskil atau apa segala macem. Iya bener. Ini sekarang tuh kayak jaman tiktok gitu gak sih? Ya intinya kan kita harus menyadari bahwa DJ main itu kan memang base nya kan lu harus entertain. Itu simpel kok sebetulnya kan memang apa adanya. Dan itu kan sebetulnya kayak malah sekarang ada Jane Ray lagi, ada Indobounce segala macem. Itu part of the cycle gitu loh. Kayak lu harus... Malah menurut gue ya sorry. Nih gue pribadi kadang-kadang misalnya kayak kemarin Indobounce. Gue no comment. Gue hanya mendengarkan oh gue cuma bisa bilang oke musik ini bukan untuk gue. Tapi gue tidak pernah mengkritik atau mencela. Karena bagi gue itu ranahnya mereka silahkan. Itu haknya mereka kan. Dan yang gue perhatiin malah kadang-kadang ada yang kayak kemarin ribut-ribut. Yang mencela gitu misalnya. Yang menghina gitu. Menurut gue pribadi ya lu gak lebih baik dari mereka juga. Dari yang bener gak sih gitu. Ya paham, paham, paham. Kayak dan ya kayak kita dulu wing kita wine house. Tiba-tiba dateng nih wave nya hip hop R&B. Menurut gue sih ujung-ujungnya masalahnya disitu. Pasarnya kan marketnya diambil. Iya bener. Karena kan kuenya segitu doang. Akhirnya akan muter juga disitu sih. Ya intinya sih kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sebelum gue mau nutup podcast ngobrol-ngobrol santai kita ini. Untuk revives kelima gue mau ngasih tau. Itu akan diadakan hari Rabu tanggal 25 Oktober ya. Oktober. Nanti bintang tamunya ada Bun Bun ya. Gue baca radaan. Mana sih? Oh iya. Ada Bun Bun. Ada Dewanto. Dewanto itu Rio Dewanto ya. Benar sih pemain film itu. Terus juga ada Rituan G dari Nebula. Dia juga salah satu anggota Sunset People Project. Gitu ada empat itu. Untuk urusan genre nya nanti kita akan dibawa dari start dari Dark Disco mungkin ya. Dark Disco. House. Dan akhirnya ending-ending nya balik lagi di gue. Seperti itu. Oke sebelum selesai. Boleh dong. Menurut lo kasih tiga kata aja per orang. Revive menurut lo apa tiga kata? Tiga kata. Aduh. Aduh. Susah ya. Susah. Satu kata deh. Satu kata aja. Menarik. 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 Beda. 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 Menarik. Menarik. Bener. Menarik. 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 Ternyata. Pendapat gue satu kata.. The best sih gue bilang. Ngasik. The best. The best. Dari gue. Satu kata buat revive. Bounding Bounding If you wanna feel like home Lo pengen ngerasain juga era-era Rave tahun 2000-an awal di Jakarta Dan lo pengen juga ngerasain gimana caranya Gimana lo bisa Hangout bareng DJ-DJ dan other community Itu tempat yang paling tepat banget Di Helens Gunawarman Tempatnya acara Revive Untuk lo bisa Kita semuanya gather around Jadi sekali lagi gue tunggu Bounding lo pada tanggal 25 Oktober Hari Rabu di Helens Gunawarman Bawa semua teman lo dan Atmosphere yang baik dan energi Oh iya Akhir ini paling penting nih teman-temannya Kita ngeliat semua nih Tuh belakangnya tuh Jadi gue ada dua Mau ngasih tau buat lo Pokoknya HWG Merchandise HWG Merchandise HWG Merchandise HWG Merchandise Lihat tuh ada cuplikannya Fashion show di HW store lo juga bisa dapetin Barang-barang tersebut Di semua outlet HW Tapi yang pasti beli revivenya Oke ada yang mau disampaikan lagi terakhir gak? Cukup, cukup Terima kasih udah diundang Ngobrol-ngobrol Sama-sama thank you banget Oke gue mau tepak tangan juga buat semua tim yang disini Kayak lagi Gue Wicky Preewan Pamit undur diri Sampai ketemu di revive volume 5 Yeay bye bye Thank you guys Thank you Thank you Thank you Thank you